Halo, dengan Bang Saif disini, bagaimana kabar kalian hari ini? Gua rasa baik-baik aja kan? Oke, kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film yang berjudul Grandmother 2016. Alur film ini sendiri lebih mengarah ke horror komedi, yang gak begitu seram, dan lebih mengarah ke konyol mereka. Daripada berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali oleh seorang nenek-nenek yang tengah mencari seseorang dengan kursi rodanya. Tiba-tiba, ada yang menariknya dari belakang. Disini diperlihatkan seorang piksu yang melewati gerbang. Dia bersama pria berjenggot, namanya adalah Mao. Saat berjalan, mereka bertemu dengan tukan kebun, namanya adalah Samling. Singkat cerita, seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di kamar nenek. Disini diperlihatkan nenek yang sedang sekarat, dan seorang dokter yang merawatnya. Oh iya, semua anggota keluarga ini pada konyol. Disini mereka sedang berdiskusi untuk kehidupan sang ibu mereka. Karena saat ini, hidupnya ditunjang oleh alat medis. Jika alat medis dilepas, ibu mereka meninggal. Disini diperlihatkan, anak kecil gendut ini namanya Angpao, dan ini kakaknya. Mereka menemukan foto laman neneknya. Lalu Angpao mengambil sebuah guci kecil dan membukanya. Lalu mereka dipanggil kakaknya untuk ke kamar nenek, karena ventilator udara nenek akan dicabut. Tapi guci tadi tidak ditutup, dan seperti ada asap yang keluar. Disini anak laki-lakinya datang, namanya Tinoy. Dan juga ada wanita cantik, namanya Nyok. Mereka berdua langsung ke kamar ibunya. Tapi, ibunya telah meninggal. Rupanya keluarga ini sedikit tidak akur. Disini Tinoy marah-marah, karena mereka mencaput ventilator udara dan tidak meminta izin pada Tinoy. Saat malam hari, seluruh keluarga berkumpul dan membacakan surat wasiat yang sudah nenek tulis. Permintaannya juga macam-macam. Disini diperlihatkan, bapak dan anaknya sedang bersantai. Tiba-tiba lampu berkedip. Tiba-tiba juga, sang nenek ada di belakangnya. Mereka pun kaget. Lalu di lain lokasi, si Biksu yang tengah berdoa juga didatangi. Tapi, Biksu berusaha untuk tetap tenang. Di lain lokasi juga, anak perempuannya juga didatangi. Saat ia tidur, sang nenek ada di sampingnya. Disini Angkau juga melihatnya. Ia sangat ketakutan, hingga mengompol. Oh iya, ini ayahnya Angkau. Dia tidak percaya dengan hantu. Disini Tinoy juga didatangi, tapi karena dia minum, ia tidak sadar. Lalu, anggota keluarga berkumpul, kecuali Tinoy. Dan anehnya, di meja ada makanan kesukaan nenek. Tiba-tiba, kepala nenek jatuh dan menggigit daging. Tiba-tiba, lampu padam. Disini ada setan baju merah, yang menjedor-jedorkan kepala nenek ke meja makan. Disini rupanya setan ini punya dendam sama keluarga si nenek, karena masalah lalunya yang pernah difitnah dan digurung. Lalu, dia bunuh diri. Tiba-tiba, Mau hanya sendirian. Ternyata, semua orang sudah lari ketakutan. Disini diperlihatkan Mau pergi ke kamar Samle. Dia meminta cimat. Saat Samle akan mengambil cimatnya, ternyata Biksu sudah bersembunyi di lemarinya. Di lain lokasi, ayah dan ibunya Angkau bersembunyi di toilet. Tapi, Angkau malah berak. Dan baunya mantap-mantap. Orang tuanya pun pergi. Lalu kembali lagi ke kamar Samle. Pintu kamarnya didodoki oleh setan. Tapi, setan malah diusir. Saat Samle keluar, Biksu yang tadi sembunyi ikut keluar. Saat Samle di atas, dia ketemu setan lagi dan langsung digambar. Disini yang kabur malah setannya. Di lain lokasi, Biksu dan saudaranya ketemu setan lagi. Tapi, mereka tahan nafas, kayak papir. Saat setannya lengah, mereka semua kabur. Cerita pun berlanjut. Saat ketakutan Pak Adi dan anaknya, mereka malah bersembunyi di bawah meja makan. Dan sang setan menemukannya. Dan di hujan itu usukan pisau dari atas meja. Tiba-tiba setan gak bisa narik pisaunya. Dan dua orang ini kabur. Disini diperlihatkan, ada dua orang yang mengawasi rumah itu dari luar. Tapi, mereka lihat pemadanya yang tak biasa. Orang yang ada di rumah dikejar-kejar setan. Lalu, saat orang tua Angpau akan pulang, mereka dicekat oleh si setan. Dan tiba-tiba, setan ada di belakangnya. Dan langsung disekat sama si setan. Tapi, gak sampai mati. Disini diperlihatkan, Angpau dan kakaknya sedang sembunyi di lemari. Mereka melihat setan, dan sedikit ketakutan. Tiba-tiba, Samley membuka pintu, dan mengkagetkannya. Lalu, Angpau dan kakaknya bersembunyi di ruang lain. Disini, dia ketemu nenek dan Mbak Nyok. Saat akan bersembunyi, neneknya ditutupi kain putih. Dan mereka bertiga bersembunyi di kolong tempat tidur. Anehnya, ternyata Biksu juga ada di sana. Lalu, setannya mulai mendekat. Si Biksu tadi juga menghilang. Setan mulai mendekati mayat. Setan mulai mendekati mayat nenek. Saat akan ditusuk, Mbak Nyok mengalihkan perhatian. Dan ia didatangi. Disini, Angpau ditarik kakinya. Di lain lokasi, Mau dan Samley ke hudang. Ternyata, Guji berisi setannya tadi telah terbuka. Samley berusaha memasukkan setannya kembali ke dalam Guji. Lalu, Biksu tadi datang. Dan ia yang mencoba memasukkan setannya kembali. Kembali lagi dengan Angpau. Tiba-tiba setannya menghilang. Dan mereka kabur. Dengan bodohnya, Samley membuka Guji lagi. Dan Biksu kembali lagi memasukkannya setannya tadi. Keesokan paginya, seluruh keluarga berkumpul. Dan membaca surat wasiat kedua. Singkat cerita, Tinai, Biksu, Mbak Nyok, dan juga si Nenek menunjuk ke pemakaman suaminya. Saat perjalanan, mereka melewati operasi lalu lintas. Disini diperlihatkan, seorang polisi tengah menghentikan sebuah mobil berwarna biru. Dan polisi mencoba memeliksanya. Polisi tadi menemukan sebuah pil. Tapi, pemiliknya mengaku vitamin C. Dan polisi mencicipinya. Dan mobil itu pun lolos. Tapi, tiba-tiba polisi itu bereaksi aneh. Singkat cerita, Tinai, dan rombongan diperhentikan polisi. Konyolnya, polisi ini meminta Biksu untuk meniup testernya. Tapi yang ditiup adalah kepala dan seberitanya. Setelah memeriksa, mereka melanjutkan perjalanan. Oh iya, ternyata polisi tadi itu mabuk. Singkat cerita, mereka sampai ke makam suaminya. Tiba-tiba, ada dua orang yang kemarin datang. Dan akan membawa nenek mereka. Secara tak sengaja, Biksu itu tertembak. Dan dua orang itu membawa kabur nenek mereka. Biksu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah sakit. Dan Samley pun datang menjenguknya. Setelah keluar, ternyata Biksu baik-baik saja. Dan Samley langsung pulang. Sesampainya di rumah, Tinai dimarai kakaknya. Karena ibu mereka telah diculik. Dan butuh uang tebusan 10 juta. Keesokan paginya, semua keluarga berkumpul. Dan patungan untuk membayar tebusan itu. Saat sudah terkumpul, ternyata masih kurang 1 juta lagi. Tinai dan Mbak Nyok pergi untuk mencari pinjaman. Ternyata sasana tinju yang Tinai datangi. Ia pun menemui bos dang. Dan meminjam uang 1 juta. Tapi ada syaratnya. Yaitu mengalahkan bos dang. Saat pertandingan dimulai, Ternyata Tinai menang dengan 1 pukulan. Dan Tinai mendapat pinjaman 1 juta. Kembali lagi ke rumah nenek. Dua orang yang menculik nenek tadi mendatangi rumahnya. Dan semua orang disandra. Dan ternyata, Mau itu yang berkhianat. Saat Tinai sampai di rumah, Ia mendapati semua saudaranya diikat. Ternyata Mbak Nyok juga berkhianat. Di sini Tinai mencoba untuk melawan. Tapi tiba-tiba tangan nenek bergerak. Ternyata nenek belum mati. Di sini nenek menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata nenek yang merencanakan semua ini. Karena keluarga ini selalu bertengah. Dan sandiwara ini menyatukan keluarga mereka lagi. Di sini nenek membaca lagi surat wasiatnya sendiri. Dan keluarga mereka bahagia. Tinai dan Mbak Nyok pun menikah. Sekian dulu alur cerita film yang gue bawain. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin yang gue ngomong. Jangan lupa like-nya juga. Dan thank you. Terima kasih. Terima kasih.